halo halo balik lagi di channel youtube ku kemarin ada yang tanya bisa nggak alat penzoom itu dipakein spray gun kompresor yang seperti ini nih ini baru aku beli kemarin merknya Proquip isinya seperti ini bentuknya kayak gini pakai tabung atas oke langsung aja ya ini aku pakai pipa pralon ukuran satu ini sama tutupnya Hai terus bekas pentil motor Hai ban motor nah ini kita lubangin tutup pipa ini seperti ini terus kita masukin pentil ban motor ini Hai ini untuk sambungan selang penzoom itu ya nah kita kencengin biar enggak bocor kemudian kita pasang di pipa pralonnya terus kita pakai selang ini bekas selang kompresor saya potong pendek Hai buat nyambung ke spray gunnya hai 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 ya kurang lebihnya seperti ini terus biar nggak kepanjangannya kita Hai potong nih Hai sesuai kebutuhan lah Hai setelah terpotong kita pasang kita sambung di selang penzoomnya hai 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 Oke nggak usah pakai lama langsung saja kita coba ya kita pasang dulu ini sambungannya ini spray gunnya kita isi dia ini aku pakai cet warna silver abu-abu silver agak kehitaman kita pasang selangnya dispray gun aku coba semprot di triplex ini ya biar kelihatan oke kita nyalain mesinnya ini emang bisa keluar catnya tapi tekanannya kurang kenceng kalau cuma buat ngecat-ngecat biasa sih bisa tapi kalau buat ngecat body motor atau apa apa yang dimotor-motor gitu gak direkomendasikan deh soalnya hasilnya kurang lembut bintik-bintik gitu seperti ini jadi intinya kurang kenceng tekanannya itu beda dengan kompresor asli yang anginnya itu kenceng banget oke seperti itulah jangan lupa like dan subscribe subscribe ya subscribe ya